Do Luo Dalu 4, Ultimate Fighting Chapter 1561, Rechase Your Energy and White for the Opportunity pada saat ini. Itu adalah hari ke-6 setelah perang dimulai, satu hari lebih awal dari tujuh hari yang dijanjikan oleh klan naga kepada klan Tianhe. Seperti yang telah dinilai Lan Suanyu, atas kedatangan mereka, pertama-tama Tian dan Xing tidak bereaksi. Tianhe Guardian masih melindungi seluruh planet kedap udara. Namun, Crimson Realm memiliki sedikit perubahan dan perubahan, tetapi tidak ada niat untuk melakukan apapun terhadap armada mereka. Lan Suanyu tidak berlatih lagi, dan 33 anggota Tianyi menyelesaikan latihan mereka dan siap bertempur kapan saja. Kapal perang klan Yukong mereka benar-benar tidak mencolok dalam armada besar, tapi berada di tengah, dalam jangkauan kapal perang klan naga. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu. Dalam arti tertentu, bala bantuan untuk suku Tianhe telah tiba, dan mereka dapat bergabung dalam perang kapan saja. Dalam hal ini, bahkan jika melebihi tujuh hari, klan Tianhe tidak dapat mengatakan bahwa bala bantuan belum datang. Adapun mengapa tidak menyerang, sekarang pertahanan klan Tianhe begitu baik, mereka dengan gegabuh mengintervensi, tetapi mungkin tidak efektif. Tentu saja, mereka harus menunggu. Menunggu akan ada beberapa situasi yang mungkin terjadi, di antaranya kemungkinan Crimson Domain berbalik dan menyerang mereka paling kecil, karena tidak menguntungkan Crimson Domain. Sebagai gantinya, dia melepaskan penindasan terhadap langit dan bintang-bintang. Dua kemungkinan lainnya adalah bahwa Crimson Realm telah dengan keras melanggar pertahanan langit dan bintang-bintang, atau pertahanan langit dan bintang-bintang secara aktif dihilangkan. Kedua kemungkinan ini sama-sama ada dalam kalkulasi Lansuanyu, dan akan ada respons yang sesuai, tetapi keduanya tidak akan beroperasi hingga situasi sebenarnya terjadi. Karena itu, yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu, seluruh armada menunggu bersama. Alasan mengapa armada itu dibawa adalah untuk mempromosikan perubahan ini agar terjadi lebih cepat, dan untuk memaksa musuh bergerak melalui penindasan dan godaan. Lansuanyu menyipitkan matanya dan memberi perintah, semua petarung dari semua ras bergiliran untuk beristirahat, tetapi selama yang lain, mereka tidak bisa melepas seragam tempur mereka dan harus mempertahankan keadaan di mana mereka bisa pergi berperang kapan saja. Isi kembali energi Anda, tunggu kesempatannya. Tuan Lan, kamu harus istirahat dulu. Aku menatap ke sini. Jika ada perubahan, namaku. Lanbo sedang berbicara dengan Lansuanyu. Di kejauhan, situasi Tian dan Xing tiba-tiba berubah. Langit dan bintang. Setelah menggunakan langit dan penjaga, seluruh langit dan bintang dikoreksi, pasukan diistirahatkan, dan yang kuat adalah sama. Lima ksatria naga juga diatur untuk beristirahat di istana. Mereka bermeditasi bersama pada saat ini, sehingga mereka dapat merespon kapan saja. Tiba-tiba, Zhong Zichang, ksatria naga fajar, membuka matanya, dan empat ksatria naga lainnya di sekitarnya juga merasakannya. Satu persatu membuka mata mereka satu demi satu, semuanya menatap Zhong Zichang. Pergi, Zhong Zichang berteriak dengan suara yang dalam. Detik berikutnya, lima sosok menghilang begitu saja. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah berada di langit di atas surga dan istana bintang. Mendonga dan memandang ke atas, pada saat ini, langit di atas langit dan bintang-bintang sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Tian dan Perdana Menteri bergegas setelah beberapa saat. Dia tidak bisa istirahat begitu saja. Dia selalu mengatur dan mengatur segalanya. Untuk orang yang kuat seperti mereka, tidak apa-apa untuk tidak beristirahat untuk sementara waktu. Terlebih lagi, perasaan hatinya selalu dalam keadaan sesak. Di langit, warna merah tua yang awalnya pekat mulai berubah. Awan merah tua begelombang, dan warnanya benar-benar menjadi sedikit pudar, memungkinkan orang untuk melihat garis luar langit dan penjaganya dengan lebih jelas. Mundur, apakah mereka mundur? Perdana Menteri Tianhe hampir berseru, dan matanya penuh dengan kejutan. Iya, Crimson Rilem sepertinya meninggalkan ruang lingkup Tianhe Guardian, dan tidak lagi terus menindas Tianhe Guardian. Cepat, saya ingin data. Bagaimana dengan menjaga data anti-stres saat ini? Perdana Menteri Tianhe dengan cepat bertanya kepada Jenderal Tingkat Dewa di sekitarnya. Jenderal Tingkat Dewa segera menggunakan komunikator untuk berkomunikasi. Hanya beberapa detik kemudian, berita mengembirakan untuk klan Tianhe telah tiba. Tekanan penjaga telah turun drastis, dari tekanan sebelumnya 30% menjadi kurang dari 15%, dan itu masih menurun. Mereka? Mereka benar-benar mundur. Jenderal klan Tianhe suara itu penuh kegembiraan. Ditarik? Apakah Crimson Rilem ditarik? Mengerutkan alisnya, tetapi wajah Satria Naga Fajar Zong Zichang menjadi sedikit suram. Mereka mencoba yang terbaik untuk membawa Crimson Rilem ke sisi langit dan bintang dengan harga tinggi, bersiap untuk menggunakannya sebagai medan perang utama. Tapi setelah Crimson Rilem hanya menunjukkan sedikit kekuatannya, dia akan mundur seperti ini. Ini bukan untuk kepentingan seluruh Federasi Long Ma. Apalagi, sekarang Tianhe Sing telah mendapatkan banyak keuntungan dari Federasi. Meskipun mereka telah menghabiskan uang dan sumber daya setinggi langit, dapatkah meteor inti Tianyang, si Camori Jinhuang, dan Tianma diukur dengan nilainya. Jika alam merah benar-benar mundur seperti ini, bahkan jika targetnya berubah menjadi bintang naga dan Pegasus, dia benar-benar yakin bahwa Kelantian He tidak akan pernah menjadi bala bantuan bintang ganda naga dan kuda, dan bahkan mustahil untuk jatuh ke dalam jebakan. Situasi di Federasi akan berubah secara dramatis dalam sekejap. Tapi, sekarang tampaknya Crimson Domain mundur. Ini adalah salah satu situasi yang paling tidak diinginkan untuk Federasi Long Ma. Perdana Menteri Tianhe berpaling untuk melihat kesatria naga Downing dan berkata sambil tersenyum, tampaknya alam merah tidak sekuat yang mereka kira. Mereka tidak dapat menerobos surga dan penjaga kita, jadi mereka memilih untuk mundur. Dari tentu saja, mungkin saja, pasukan koalisi Federasi telah tiba dan memaksa mereka mundur. Bukankah begitu? Anda dapat yakin bahwa kali ini Federasi telah membantu kami melawan musuh yang kuat. Kami akan selalu menjadi anggota Federasi dan pasti akan setia kepada Federasi. Petik 2. Zong Zichang hanya meliriknya dan tersenyum acuh tak acuh, jangan ceroboh, tunggu sampai Crimson Realm mundur. Tianhe, Perdana Menteri berkata dengan persetujuan yang dalam, sebagaimana seharusnya, surga dan penjaga kami akan terus menyala untuk jangka waktu sampai mereka menghilang sama sekali. Di ruang hampa, ketika Crimson Realm mulai berubah, Armada Federasi Ryoma secara alami menemukannya sejak awal. Dan mereka bisa melihat dengan lebih jelas saat berada di luar angkasa. Dapat dilihat dari tempat mereka berada bahwa domain merah yang merayap seperti monster di permukaan langit dan penjaga mulai melonjak dengan cepat, dan secara bertahap memisahkan diri dari langit dan bintang dan permukaan pelindung, dan mulai mengembun arah ruang. Dari sisi lansuanyu, komunikasi dari kepala semua ras terhubung hampir seketika. Komandan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Crimson Realm akan lari. Pemimpin Ksatria Pegasus bertanya dengan penuh semangat. Saat ini situasi ini paling tidak diinginkan. Terlebih lagi, itu hanya muncul setelah armada mereka tiba. Jika Crimson Realm benar-benar memilih mundur karena kedatangan mereka, alih-alih menempatkan medan perang di langit dan bintang, maka perintah lansuanyu pasti bisa dikatakan. Itu gagal. Di layar lain, ketua dari semua ras juga sedang melihat lansuanyu saat ini, menunggu penjelasan dan analisisnya. Lansuanyu juga sedikit mengernyit. Di antara semua penilaiannya, hal yang paling tidak mungkin adalah mundurnya alam merah. Ini bahkan bukan dalam lingkup penilaiannya. Dia awalnya menilai situasi terburuk. Itu adalah alam merah yang berubah untuk menyerang mereka. Tapi ini sedikit bermanfaat bagi Crimson Realm. Jadi kemungkinannya tidak tinggi. Jangan khawatir, semuanya. Mari kita tonton dulu dan lihat perubahan di Crimson Realm, kata lansuanyu dengan suara yang dalam. Raja Iblis Dewa Bersenjata 8 berkata, atau mari kita mulai serangan sekarang. Lebih baik menahan mereka di sini daripada melarikan diri. Anda juga dapat mengambil kesempatan untuk mengirim pasukan dari Klan Tianhe untuk bekerja sama dengan kami untuk menyerang wilayah Crimson. Petik 2. Raja Belalang Emas jarang membantah, tetapi juga mengangguk, berkata, ini harus menjadi cara terbaik sekarang. Lansuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kita tidak bisa bertindak gegabuh. Crimson domain terpisah dari permukaan planet, dan belum tentu mundur. Lalu bagaimana jika mereka benar-benar melarikan diri? Mata Dewa dan Iblis berlengan 8 itu berkedip-kedip dengan ganas. Dia tidak pernah benar-benar bodoh. Lansuanyu tidak berbicara? Tentu saja, dia ingin mengatakan bahwa saya akan mengambil tanggung jawab jika saya benar-benar melarikan diri. Tetapi masalahnya sangat penting, dan tanggung jawab ini bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung. Ini benar-benar lari, aku akan mengambil tanggung jawab. Pada saat ini, suara yang agak dingin terdengar, dan itu adalah Luolan, ksatria dinosaurus hitam yang berbicara. Luolan dengan samar berkata, dengarkan analisis Lan dulu. Lansuanyu memandang Luolan, Luolan mengangguk padanya, terus terang, meskipun Lansuanyu adalah agen yang menyamar, dia tidak bisa menahan tergerak oleh kepercayaan ini. Semuanya, kita hanya perlu melakukan analisis yang paling sederhana. Kali ini, alam Scarlet meluncurkan perang dan tiba-tiba menyerang langit dan bintang-bintang. Hingga saat ini, mereka belum mendapatkan keuntungan apapun. Ibu Scarlet tinggal setengah langkah. A pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Dewa. Bahkan melebihi siapapun di federasi kita. Akankah dia melakukan perilaku yang mudah dan tidak menyenangkan seperti ini yang juga mengekspos tujuannya sendiri. Ada pepatah bahwa pencuri tidak pergi kosong, ketika tidak ada keuntungan evakuasi dalam keadaan. Petik 2 Dalam penilaian awal saya, situasi yang paling tidak mungkin bagi mereka adalah menyerang kita. Karena yang paling mereka harapkan adalah menelan energi kehidupan. Meskipun kita memiliki 300 kapal perang, energi kehidupan yang kuat dari semua ras digabungkan. Juga tidak mungkin dibandingkan dengan level planet. Oleh karena itu, Crimson Realm seharusnya tidak mudah ditarik, bahkan melawan kita. Sebaliknya, itu harus benar-benar menunjukkan taringnya dan sepenuhnya menyerang langit dan bintang-bintang. Adapun mengapa mereka harus terlebih dahulu saya tidak tahu bagaimana cara pergi, tapi saya pikir hampir tidak mungkin bagi mereka untuk pergi. Petik 2 Raja Iblis Dewa bersenjata delapan hendak mengatakan sesuatu yang lebih. Tiba-tiba, wajahnya berubah, wajahnya tampak memutar ke satu sisi, seolah-olah dia sedang melihat layar di sisi lain. Lansuanyu juga samar-samar merasakan sesuatu, dan pada saat yang sama menoleh untuk melihat ke luar jendela kapal. Di luar jendela kapal, arah langit dan bintang berubah lagi. Domain merah tua saat ini telah benar-benar terpisah dari permukaan langit dan bintang-bintang. Di luar angkasa, telah berubah menjadi awan merah tua yang sangat besar, hampir seukuran asteroid, jika tidak menggeliat, bahkan akan terlihat tidak ada, berbeda dari asteroid. Tetapi pada saat ini, energi merah tua yang sangat besar mulai menggeliat dengan keras, berubah dari menggeliat menjadi berputar, dan kemudian keseluruhannya mulai berubah bentuk. Dari tubuh bulat aslinya, perlahan-lahan meregang dan menjadi keberadaan seperti pesawat ulang alik. Cahaya merah tua yang asli telah menjadi lebih dalam, dan di luar angkasa, itu juga memberi orang perasaan gelap dan tertekan. Ini, di Armada Federasi Ryoma, seruan baru saja muncul. Detik berikutnya, di langit, domain merah besar seperti itu tiba-tiba berubah menjadi seluruh domain berbentuk pesawat ulang alik seperti anak panah dari tali. Itu turun dengan ganas, dan langsung menghantam langit dan bintang-bintang. Pada saat ini, orang-orang kuat dari semua ras di Armada Federasi Longma tidak dapat lagi memperhatikan pujian atas penilaian Lan Suanyu sebelumnya. Pemandangan di depanku benar-benar menakjubkan. Pesawat sebesar itu dapat mengubah wujudnya sendiri dan menggunakannya sebagai senjata, apalagi melihatnya, bahkan jika Anda pernah mendengarnya, Anda belum pernah mendengarnya. Betapa kekuatan yang menakutkan ini. Boom! Guncangan luar angkasa, gelombang kejut yang sangat besar, hampir seketika meledak dari arah langit dan bintang-bintang. Seluruh penjaga Tianhe menerobos titik kritis hampir seketika, ledakan gila, dan gelombang kejut energi dari kanopi mengamuk dengan panik di luar angkasa. Semua perisai kapal perang terbuka penuh. Lansuanyu hampir memberi perintah saat melihat formasi domain Crimson berbentuk pesawat ulang-alik. Adegan di depanku ini benar-benar menakutkan. Domain Crimson berbentuk pesawat ulang-alik telah disisipkan dengan ganas pada saat ini, langsung dimasukkan ke permukaan langit dan bintang-bintang, dan dapat dilihat dengan jelas dari luar angkasa. Lebih dari sepertiga dari bentuk pesawat ulang-alik telah menembus seluruh planet. Merah tua yang mengerikan juga meledak dengan panik, menutupi langit dan bintang-bintang. Permukaan langit dan bintang-bintang, pada saat ini, seolah-olah akhir dunia akan datang. Merah tua, membanjiri bidang penglihatan setiap eksistensi. Pada saat hari dan penjaga meledak, semua titik dasar hari dan penjaga meledak di tanah. Domain merah besar itu, dalam keadaan seperti itu, langsung menembus planet ini. Gempa dahsyat itu meletus hampir dalam sekejap. Kehancuran panik dan menelan aura pecah dalam sekejap. Tempat di mana Crimson Realm telah menembus hampir seketika, dan semua bentuk kehidupan tersenyum dalam sekejap. Dan seluruh langit dan bintang tampak mengencang dalam sekejap, dan sejumlah besar energi kehidupan diserap oleh Crimson Realm hampir seperti lautan sungai. Dibor ke domain merah dari sepertiga langit dan tubuh bintang, menelan semuanya dengan tidak hati-hati. Berpusat pada titik dalam, warna merah tua mulai menyebar ke seluruh tanah, menyebar ke segala arah. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di domain Crimson hampir meledak dari domain Crimson, dan pada saat yang sama meluncurkan serangan skala penuh ke segala arah. Ketika alam merah tua menukik ke bawah, hal pertama yang saya rasakan adalah Zong Zichang, Ksatria Naga Fajar. Dia mundur hampir seketika, dan berteleportasi dengan empat Ksatria Naga pada saat bersamaan. Diblokir. Jangan bercanda. Itu adalah dampak dari sebuah pesawat, dan yang terkandung di dalamnya adalah kekuatan dari seluruh pesawat. Bagaimana cara berhenti? Dia juga tidak bisa memikirkannya, Crimson Realm telah mencapai level di mana dia bisa menggunakan dirinya sendiri sebagai senjata tanpa mengkhawatirkan getaran inti. Betapa dahsyatnya ini, Perdana Menteri Tianhe yang menang di saat sebelumnya, hampir menghilang di saat berikutnya. Ini bukan yang ingin dia tinggalkan, tetapi artefak penyelamat nyawa yang langsung membawanya pergi. Tempat di mana Crimson domain memilih untuk jatuh adalah Istana Klan Tianhe. Seluruh Istana Kekaisaran menghilang hampir seketika, seiring dengan menghilangnya, ada juga pasukan elit dari Klan Tianhe yang tidak tahu berapa hari. Seluruh langit dan bintang, yang langsung berpusat di istana, telah menjadi api penyucian di bumi. Enam hari, Crimson Realm telah tiba selama enam hari penuh, tapi siapa yang bisa membayangkan kalau Crimson Realm, yang tidak ada hubungannya dengan langit dan bintang selama enam hari, tiba-tiba akan ngeri. Penjaga Tianhe, yang sangat bangga dengan Perdana Menteri Tianhe, tidak bisa berhenti setengah poin sama sekali, dan dilarikan ke alam merah, menyebabkan kehancuran total. Di luar angkasa, gelombang kejut yang mengerikan berkecamuk, untungnya, armada masih jauh, dan perisai pelindung dibuka untuk pertama kalinya. Di mana gelombang kejut berlalu, lebih dari 300 kapal perang terangkat, menyebabkan banyak tabrakan di udara. Meskipun hanya perisai pelindung yang bertabrakan satu sama lain, orang-orang kuat dari semua ras di dalam kapal perang semuanya terlempar. Pada saat ini, kemampuan transmisi kapal perang Klan Yukong tampak sangat luar biasa, untuk pertama kalinya, Lan Suanyu dan yang lainnya, kapal perang Klan Yukong, telah melakukan teleportasi ribuan mil jauhnya, jauh dari jangkauan gelombang kejut. Armada berada dalam kekacauan, dan langit serta bintang-bintang tampak semakin menakutkan. Planet ini seperti luka besar. Alam merah berbentuk pesawat ulang-alik menggeliat dengan keras. Dapat dilihat dengan jelas bahwa tampaknya ada sejumlah besar di dalam. Energi melonjak, yang jelas secara langsung melahap energi kehidupan planet ini. Terlihat dari luar angkasa bahwa area luas berwarna merah tua mulai menyebar keluar, yang semuanya merupakan tanda-tanda punahnya kehidupan. Setiap armada segera melaporkan kerugian tersebut dan mengatur ulang pembentukannya. Lan Suanyu memerintahkan kapal perang Klan Yukong untuk dikirim kembali, dan segera mengeluarkan perintah di saluran publik. Ketika dia berteleportasi kembali, kapal perang Federasi Long Ma masih dalam kekacauan, yang semuanya didasarkan pada berbagai ras dan dengan cepat menyesuaikan. Butuh waktu 20 menit penuh sebelum kapal perang secara bertahap kembali ke posisinya. Untungnya, semua ras kuat. Serangkaian tabrakan barusan tidak menyebabkan banyak kerusakan. Namun, rasa takut yang kuat telah menyebar ke seluruh armada. Bahkan dewa dan iblis berlengan delapan, yang tidak takut pada langit, terdiam saat ini. Itu adalah planet. Saat ini, itu terlihat sangat menyedihkan. Melihat bahwa armada telah berkumpul, Lansuanyu segera membuka saluran publik dan berkata dengan suara yang dalam, domain Crimson telah menembus ke langit dan bintang-bintang seperti yang kami harapkan, dan medan perang terjerat. Tujuan strategis kami untuk menahannya di sini telah tercapai. Turun, tujuan kita adalah melakukan segala kemungkinan untuk sepenuhnya mengalahkan alam merah. Seluruh armada akan berangkat dan mendarat di langit dan bintang-bintang. Petik 2 Pada saat ini, seluruh Crimson Realm telah terbang ke langit dan bintang-bintang, yang setara dengan dua pesawat yang terhubung bersama. Operasi luar angkasa tidak ada artinya. Kecuali untuk menghancurkan langit dan bintang, hanya operasi pendaratan yang dapat digunakan untuk mengandung kedalaman. Menelan langit dan bintang-bintang oleh domain merah. Tidak ada yang bisa menilai sebelumnya apa yang akan dilakukan Crimson Realm. Pada saat ini, metode menelan pertemuan tatap muka ini tidak diragukan lagi sangat cepat, dan sulit untuk mengatakan berapa lama langit dan bintang bisa bertahan. Armada Federasi Longma tidak meragukan perintah Lansuanyu. Dia telah menggunakan penilaian yang benar berkali-kali untuk membuktikan kemampuannya. Lebih dari 300 kapal perang segera melaju dan melesat langsung ke permukaan langit dan bintang. Saat ini, langit dan bintang masih dalam kekacauan. Bumi bergetar hebat, menghancurkan sejumlah besar makhluk, seluruh kota tempat istana berada telah benar-benar lenyap, dan bahkan area luas di sekitarnya langsung ditempati. Meskipun Tian dan Perdana Menteri telah berteleportasi, mereka tiba-tiba mengalami perubahan yang begitu drastis, tidak mudah untuk berkumpul kembali dalam waktu singkat. Lima ksatria naga sudah berada di kejauhan saat ini, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk saling memandang saat mereka menyaksikan pemandangan yang merusak. Zong Zichang berkata dengan suara yang dalam, segera kirim pesan ke armada dan biarkan mereka datang ke sini secepat mungkin. Pada saat ini, seorang ksatria naga tiba-tiba menunjuk ke langit, kursi kedua, saya khawatir saya tidak perlu melewatinya, mereka ada di sini. Ya, pada saat ini, meskipun Anda melihat dengan mata Anda, samar-samar Anda dapat melihat bahwa bintik hitam di langit secara bertahap membesar. Dengan penglihatan ksatria naga dan persepsi kesadaran ilahi, dia secara alami dapat mengetahui bahwa dia akan datang. Merasa kedatangan armada, ekspresi Zong Zichang akhirnya terlihat lebih baik, dia menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, dia benar-benar tidak mengecewakan saya. Sampaikan beritanya kepada Tianlong Xing. Iya, lebih dari 300 kapal perang, dan ada juga sejumlah besar kapal pengangkut besar, ketika mereka turun dari langit, mereka juga merasa kewalahan. Alam Merah Tua tampaknya sama sekali tidak menyadari hal ini, sambil melepaskan makhluk untuk mengamuk dan menyerang sekitar, sambil terus mengkonsumsi energi kehidupan dari langit dan bintang-bintang. Lebih dari 300 kapal perang digantung di udara, dan sekelompok sosok mulai melompat keluar, langsung ke arah medan perang dan jatuh. Para pejuang suku belalang sembah, masing-masing berjarak 4 meter, dengan sayap di punggung, sepasang pisau doa besar terbentang, dan karapas di permukaan tubuh melindungi setiap titik vital. Kecepatan mereka sangat cepat, dan angin akan langsung menebas di depan mereka. Dengan teriakan, dia langsung menuju ke arah medan perang. Diikuti oleh kekuatan besar dari ras iblis-iblis berlengan 8 dibandingkan dengan ras mantis, mereka tidak begitu cepat, tapi itu adalah tahap awal. Setelah melompat keluar dari kapal perang, mereka meringkuk seperti meteor ungu tua, menarik nyala api yang menyilaukan di belakang mereka, dan terbang langsung menuju medan perang. Kecepatan semakin cepat dan lebih cepat di udara, terbang gila. Ketika Lansuanyu membawa kapal perang ke dekat permukaan planet, misinya telah selesai. Kapal perang dari dewa dan iblis berlengan 8 dan belalang sembah dinyalakan secara terpisah, melemparkan orang-orang ke medan perang. Beberapa meteor ungu tua terbang, dan ketika siluet biru dan biru lewat seperti kilat, dia terkejut. Ini memang balapan perang terkuat di galaksi Dragon Horse. Meski mereka belum sepenuhnya terlibat dalam pertarungan, aura gila yang mereka tunjukkan sudah bisa mengganggu diri mereka sendiri. Jelas bukan Ras yang memiliki keberanian untuk bertarung setelah melihat gambar yang begitu menakutkan di luar angkasa. Dengan keberanian ini saja, mereka layak mendapatkan gelar bangsa yang berjuang. Lansuanyu meninggalkan beberapa orang sebagai komando kapal perang, tetapi dia sendiri ditemani oleh Marsikal Lanbo dari suku Laut Biru, dan seribu pejuang suku Laut Biru yang mengenakan baju besi plastik juga turun dari kapal perang. Tentu saja, rekan-rekannya sekarang bersembunyi di antara para pejuang samudera biru ini. Kapal perang itu diserahkan kepada para veteran yang dipilih dari klan Laut Biru sebagai pilot. Lansuanyu tidak terburu-buru memeriksa medan perang, tetapi menyalakan komunikator dan menghubungi orang yang paling penting terlebih dahulu. Cahaya perak berkedip, dan pada saat berikutnya, lima sosok muncul di depannya. Pada saat yang sama, Luolan, Ksatria Dinosaurus Hitam yang juga telah meninggalkan kapal perang, dan sekelompok Ksatria Pegasus datang ke sini dan berkumpul bersama. Kursi kedua, Lansuanyu dengan hormat memberi hormat kepada Ksatria Naga Dauning Zong Zichang, kembalikan perintah itu padamu. Zong Zichang memandang orang-orang di depannya, mengangguk sedikit, dan berkata, Terima kasih. Kamu tidak mengecewakanku. Dia sudah sangat baik ketika dia bisa menyerang di alam merah dan membawa pasukan masuk pertama kali dia terjerat di langit dan bintang menyelesaikan tugas. Untungnya, saya tidak mempermalukan hidup saya. Lansuanyu hanya mengucapkan empat kata dan menyingkir di belakang Zong Zichang, tanpa niat sedikitpun untuk meminta pujian. Ini seperti bawahannya yang biasa. Luolan berseru, untungnya ada blue. Jika bukan karena penilaiannya yang akurat. Kali ini masalahnya pasti besar. Tadi, semua orang mengira bahwa Crimson Realm akan ditarik. Siapa tahu orang-orang ini seperti ini? Kuat, saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Petik 2 Zong Zichang berkata dengan sungguh-sungguh, untuk melawan Crimson Realm dengan segenap kekuatan Anda, Anda tidak boleh membiarkan mereka menelan sampai tuntas. Bidang menelan ini, semakin banyak energi yang ditelannya, semakin kuat jadinya. Energi kehidupan dari langit dan bintang-bintang diri mereka sangat berlimpah. Ini bukan inti alami, itu tonik yang bagus untuk mereka. Kita harus menghentikan mereka agar tidak terus menelannya. Petik 2 Melalui situasi beberapa hari terakhir ini, saya senang melihat bahwa meskipun makhluk di wilayah Crimson memiliki karakteristik keabadian, semakin kuat makhluk di wilayah Crimson ingin pulih setelah kematian, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Adapun bagi mereka, sifat keabadian tidak sepenuhnya terpecahkan. Perubahan tidak dapat dipisahkan. Domain Merah Tua adalah fitur menelan antara penciptaan dan kehancuran. Oleh karena itu, kekuatan penciptaan dan kekuatan kehancuran dapat ditandingi. Mereka memiliki pengaruh. Dewa berlengan delapan dan iblis harus dapat menahan kebangkitan mereka sampai batas tertentu. Jadi kali ini kita membawa Dewa dan iblis berlengan delapan. Mari kita lihat efeknya terlebih dahulu. Karena itu, dia berhenti, menoleh untuk melihat ke Lan, dan berkata, Lan, kamu sekarang memiliki dua pilihan, satu adalah mengikuti kami dan terus memasuki pertempuran, dan yang lainnya adalah kembali ke armada dan melanjutkan, untuk memerintah dari armada. Jangan berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya. Petik 2, Lan Suanyu berkata tanpa ragu-ragu, saya memilih untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya. Tentu saja, dia tidak bisa melewatkan pertempuran yang sebenarnya. Ini adalah cara terbaik untuk memahami domain merah. Mengumpulkan informasi itu penting, dan di saat yang sama, sama pentingnya menggunakan perang ini untuk mengasah diri sendiri dan mengasah pasangan. Zong Zichang menatap, dia, dalam-dalam dan berkata, Oke, kalau begitu kamu harus memperhatikan keselamatan. Kamu tidak boleh memasuki lingkaran dalam untuk bertarung, dan jangan menunjukkan kekuatanmu secara berlebihan di lingkaran luar untuk diperhatikan. Memahami. Baiklah, saya mengerti, jangan khawatir. Lan Suanyu mengangguk. Belum terlambat, ayo berangkat. Sang Ksatria Naga Downing memberi perintah, dan semua yang kuat di tempat kejadian terbang ke arah alam merah. Lan Suanyu tidak mengikuti kali ini. Ksatria Naga Fajar berkata bahwa dia tidak boleh mendekati area inti dan bertarung di lingkaran luar. Tentu saja, dia tidak akan merasa tidak nyaman. Berkenalan dengan musuh terlebih dahulu. Ikutlah denganku. Lan Suanyu melambaikan tangannya, dan tentara dari suku Laut Biru segera mengikutinya dan terbang menuju medan perang, tetapi kecepatan mereka secara alami akan jauh lebih lambat. Seorang anggota Ras Samudera Biru memiliki kemampuan untuk terbang dengan kecepatan tinggi, tetapi dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik top itu, dia secara alami jauh di belakang. Akhirnya mendarat di medan perang. Ini juga waktu untuk melenturkan ototnya. Lan Suanyu menelpon Yuan Eng Wangjun melalui transmisi suara dan menyuruhnya untuk mengirim pulang apa yang terjadi di sini secepat mungkin. Semua yang terjadi di sini adalah informasi yang sangat berharga bagi Federasi Douluo. Meneruskannya kembali untuk pertama kalinya memungkinkan Federasi memiliki penilaian yang lebih baik tentang kognisi di medan perang. Misalnya, seperti yang dikatakan Zong Zichang sebelumnya, energi penciptaan dan kehancuran dapat mempengaruhi keabadian alam merah, yang merupakan bagian yang sangat penting darinya. Kesadaran ilahi Lan Suanyu dilepaskan dan disebarkan, tidak memindai alam merah yang jauh, tetapi mengamati sekelilingnya. Efektivitas pertempuran individu dari klan Laut Biru jelas tidak kuat, tetapi keuntungan terbesar adalah kepatuhannya, dengan penambahan baju besi berbentuk yang diberikan Lan Suanyu kepada mereka, efektivitas pertempuran masih cukup besar. Kami saat ini fokus pada strategi observasi jarak jauh dan dukungan terdekat, bukan mendarat di medan perang utama. Lan Suanyu berkata kepada Lan Bo di sampingnya. Lan Bo mengangguk dengan cepat, dan berkata, semuanya terserah padamu. Setelah periode waktu di luar angkasa ini, dia sekarang mengagumi Lan Suanyu untuk waktu yang lama. Bahkan ras yang kuat seperti Dewa dan Iblis berlengan delapan dan suku Mantis mematuhi perintah dan perintahnya, belum lagi ras lemah seperti suku Laut Biru. Dan Master Lan dekat dengan klan Samudera Biru mereka, ini adalah masa depan klan Samudera Biru mereka. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Divine Sense memasuki area sekitar medan perang, merasakan pertempuran di sana, Lan Suanyu pertama kali merasa terkejut. Di area di mana Crimson Domain jatuh, di tanah, warna merah gelap menyebar ke segala arah, dan kehidupan menghilang kemanapun ia lewat. Ini adalah Crimson Domain yang melahap energi kehidupan di seluruh planet. Semua makhluk yang termasuk langit dan bintang-bintang, setelah mereka mati, secara bertahap akan ditelan dan dilebur oleh warna merah tua dari tanah, dan bahkan tulang-tulangnya pun tidak akan tertinggal. Dengan Domain Crimson sebagai pusatnya, area luas di sekitarnya telah menjadi seperti itu. Di medan perang, pasukan suku Tianhe mulai membentuk garis depan pertahanan, mencoba memblokir serangan tentara alam merah. Namun, mereka tidak bisa menghentikan penyebaran Crimson di tanah. Untuk melawan Crimson, kamu perlu memiliki perisai pelindung yang kuat, tetapi selama itu dalam kisaran Crimson, energinya akan dikeluarkan dan ditelan sampai mati. Jika tidak ada bala bantuan yang dibawa oleh Lansuanyu, sangat mungkin pemandangan seperti itu akan diluar kendali dan akan segera runtuh. Tabrakan langsung dari Crimson Realm hampir menghancurkan sistem pertahanan planet langit dan bintang-bintang. Bumi bergetar hebat dari waktu ke waktu, retakan pecah, dan semburan-semburan udara merah tua menyembur keluar dari retakan ini, dengan kemampuan korosi dan menelan yang kuat. Langit dan bintang-bintang saat ini sepertinya benar-benar sedang menghadapi ujung dunia. Mantis dan Dewa dan Iblis berlengan delapan sekarang berada di medan perang. Di medan perang, Lansuanyu juga orang pertama yang melihat kekuatan dari dua ras dominan ini. Dewa dan Iblis berlengan delapan itu hampir 10 meter jauhnya. Dewa dan Iblis berlengan delapan tingkat dewa itu bahkan lebih menakutkan. Mereka bahkan bisa mencapai tinggi lebih dari 100 meter, dengan delapan lengan, semuanya dengan pedang raksasa. Lengan, kemanapun dia pergi, itu hanyalah mesin pembunuh humanoid. Masing-masing Dewa dan Iblis berlengan delapan bertarung secara independen. Di hadapan makhluk-makhluk abisal dari langit ke tanah itu, nafas Dewa dan Iblis berlengan delapan itu sangat kuat. Penggiling daging pada umumnya mengubah makhluk-makhluk jurang ini menjadi abu-abu aliran udara hitam. Kembali ke pelukan Crimson Realm. Selain itu, Lansuanyu juga menemukan bahwa Dewa dan Iblis berlengan delapan memasuki keadaan membunuh. Semakin mereka membunuh musuh, semakin kuat aura mereka, aura terus menumpuk, inti kehancuran di dada akan menjadi lebih terang, dan kekuatannya tak terduga. Sedikitnya pendakian terus-menerus ke atas. Ini melalui penghancuran dan pembunuhan untuk meningkatkan aura seseorang dan meningkatkan efektivitas tempur seseorang di medan perang. Melihat pemandangan ini, Lansuanyu tidak bisa menahan nafas. Ras ini lahir untuk perang. Semakin banyak dia membunuh, semakin kuat dia. Saat berada di tantangan Ruki masa depan, dia terus membunuh begitu banyak elit generasi muda Dewa dan Iblis berlengan delapan. Meski lawannya kuat, dia merasa masih bisa menghadapinya. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa cincin itu benar-benar tidak cocok untuk Dewa dan Iblis berlengan delapan. Di dalam ring, mereka tidak memiliki akumulasi pembunuhan, dan mereka tidak dapat memainkan keuntungannya tak sama sekali. Medan perang yang begitu besar adalah panggung yang paling cocok untuk mereka. Tak heran Raja Iblis Dewa Bersenjata Delapan telah mengatakan bahwa rakyatnya tidak sabar untuk memasuki perang. Di medan perang, akumulasi Dewa dan Iblis berlengan delapan tidak hanya sementara, tetapi diperkirakan akan sangat membantu evolusi mereka sendiri. Untuk berkembang sendiri melalui perang, saya khawatir tidak ada ras yang dapat dibandingkan dengan Dewa dan Iblis berlengan delapan. Kali ini, Dewa Bersenjata Delapan dan Raja Iblis membawa total 50 ribu pasukan, yang hampir setengah dari kekuatan Dewa Bersenjata Delapan dan Klan Iblis. Pada saat ini, Dewa dan Iblis berlengan delapan dengan lebih dari seribu meter naik ke langit, melayang di langit. Di antara mereka, mereka tidak secara langsung berpartisipasi dalam pertempuran, mereka hanya tertahan di sana. Selama makhluk domain merah mendekati mereka dalam jarak kilometer, mereka akan segera menjadi abu dan mati seperti ngengat melawan api. Dewa dan Iblis berlengan delapan teratas ini tidak langsung mengambil tindakan, hanya memantau penonton. 50 ribu Dewa dan Iblis berlengan delapan ini telah memasuki medan perang, dan hampir seketika memblokir makhluk domain merah yang melonjak seperti air pasang, dan menghentikan kecepatan ekspansi mereka. Di sisi lain, situasi mantis sama sulitnya. Dibandingkan dengan Dewa dan Iblis berlengan delapan, suku mantis jelas lebih rendah dari mereka sendiri, tetapi kecepatan membunuh mereka tidak lebih lambat dari Dewa dan Iblis berlengan delapan. Setengah juta penuh pasukan suku mantis dilemparkan ke medan perang, seperti bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan makhluk alam merah tersapu kemanapun mereka lewat. Pisau belalang sembah dari klan belalang sembah sangat tajam dan hampir memiliki efek mengabaikan pertahanan. Yang lebih menakutkan adalah mereka juga memiliki kecepatan super cepat dan pertahanan karapas yang keras. Ini seperti kilatan petir yang melompat secara vertikal dan horizontal. Cepat memenggal kepala lawan. Dua ras yang kuat memasuki medan perang, di bawah pengaturan sebelumnya dari Lansuanyu, mereka masuk dari kedua sisi Crimson Realm. Oleh karena itu, ekspansi makhluk-makhluk di Crimson Realm sangat dibatasi dari dua arah. Domain merah itu sendiri memiliki kemampuan yang kuat untuk menelan planet, tetapi pembunuhan makhluk merah juga sangat penting untuk melengkapi domain merah. Ketika makhluk merah ini diblokir, tanah kecepatan ekspansi merah tua di atas jelas telah melambat. Namun, seluruh Crimson Realm masih terbang keluar dari berbagai makhluk dalam jumlah besar, terus-menerus menyerang keluar. Adegan perang semacam ini sudah merupakan pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Lansuanyu dan yang lainnya. Adegan perang terlalu besar, lima Ksatria Naga dan Ksatria Pegasus juga telah memasuki medan perang untuk menghadapi yang kuat di alam merah. Lansuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, ikuti saya. Dia mencari arah dan memimpin pasukan suku Lanhai di belakangnya untuk terbang menjauh. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya belalang sembah dan delapan dewa dan iblis berlengan memasuki medan perang, jadi mustahil bagi mereka untuk memblokir semua area di seluruh wilayah Crimson, dan masih ada sejumlah besar makhluk merah tua bergegas ke langit dan bintang. Arah yang dipilih Lansuanyu adalah salah satu celahnya. Terbang selama sekitar 10 menit, dan di depannya, sepotong makhluk merah sedang membunuh dan menyerang dengan liar. Untungnya, Tian dan Xing telah menarik orang-orang ke arah belahan bumi lain, jadi hanya ada sedikit penduduk sipil di sini. Tapi tentara yang tidak memiliki komando rasanya akan dihancurkan. Dampak mengerikan dari Crimson Realm tidak hanya menghancurkan istana Tian He Xing, tetapi yang lebih penting, itu juga menghancurkan markas Tian He Xing. Sejumlah besar jenderal berkumpul di sana agar bisa tepat waktu, mereka yang melarikan diri hanyalah beberapa petinggi yang kuat tingkat seperti Tian He Shou. Tanpa komando terpadu dari markas, pasukan Tian He Xing secara alami berada dalam kekacauan. Hanya bisa bertarung secara terpisah. Seandainya bukan karena bala bantuan, korbannya akan jauh lebih buruk. Lansuanyu dan yang lainnya menghadapi posisi pertahanan sementara, yang hampir sepenuhnya terkoyak oleh makhluk domain merah. Bunuh, Lansuanyu menjerit dingin, dan orang itu bergegas keluar. Di belakangnya, prajurit suku laut biru dan 33 Skywing yang tercampur di dalamnya, terjun ke medan perang pada saat yang sama. Lansuanyu Fei berada di garis depan, dan makhluk domain merah yang menghadapnya setinggi 10 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan stratum kornem, dan ada banyak jahitan dan retakan. Di kedua tangan, masing-masing memegang senjata merah yang terlihat seperti kapak raksasa. Senjata jarak jauh dari pasukan langit dan bintang menyerangnya, yang hanya bisa membuat kutikula bergetar, tapi tidak bisa melukainya sama sekali. Tubuh Lansuanyu bersinar terang, dan di saat berikutnya, dia sudah berada di depan makhluk domain merah ini. Udara di sekitarnya sedikit berputar. Di mata orang lain, tombak naga Lansuanyu dilepaskan, merobek tubuh musuh menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Faktanya, dalam cahaya yang membelit, cahaya kemasan melintas dan menghilang. Makhluk merah tua yang bodoh ini dapat dilihat dengan jelas di bawah pemindaian kesadaran ilahi Lansuanyu. Intensitas energinya mungkin setara dengan level monster jiwa 10.000 tahun. Meskipun kekuatannya tidak lemah, secara alami tidak dihitung di depan Lansuanyu. Tombak naga emas menembus kapak dan tubuh lawan secara instan. Ketika tombak naga emas menembus tubuh lawan pada saat berikutnya, Lansuanyu segera merasakan permukaan tombak naga emas itu menyala, dan dia tidak perlu membimbingnya. Energi kehidupan telah mengalir kembali, dan jumlah tombak naga emas yang menembus tubuh makhluk dari alam merah, tubuh mereka mengerut terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan naga di Lansuanyu berputar, dan dalam sekejap, makhluk domen merah telah berubah menjadi bubuk dan menghilang. Energi kehidupan yang kuat telah diserap secara diam-diam oleh tubuhnya dan ditambahkan ke kekuatan naganya, meskipun dibandingkan dengan kekuatan naganya saat ini, ini hanya setetes dalam ember. Tapi yang diperhatikan Lansuanyu bukanlah jumlah energinya, tetapi makhluk domen merah itu memang telah mati dan menghilang, tetapi mereka tidak kembali ke arus udara untuk naik ke langit. Pada saat ini partner di sekitarnya juga sudah meluncurkan formasi untuk membunuh makhluk dari Crimson Domain. Tetapi dikelilingi oleh banyak aliran udara, ditambah dengan ilusi binatang pemburu harta karun, tidak ada yang memperhatikan perbedaannya. Benar saja, sementara Lansuanyu senang, dia juga menemukan bahwa arus udara yang naik dari makhluk di alam merah yang telah dibunuh oleh rekan-rekannya sepertinya terbang ke arahnya. Tombak naga emas menelan untayan dengan mudah, jika dia tidak segera mengambil kembali tombak naga emas, dia akan menelan semua aura alam merah di sekitarnya dengan percaya diri. Menelan, mengubah, dan menyerap. Dalam kesadaran Lansuanyu, tombak naga emas menyelesaikan proses tiga dalam satu ini. Lansuanyu benar-benar yakin bahwa jika dia membiarkan dirinya melakukannya, dia dapat menelan semua energi makhluk domain merah di sekitarnya. Dengan kata lain, di depan diri sendiri, karakteristik keabadian makhluk alam merah tidak berguna. Meskipun energi ini bukan apa-apa bagi saya, mereka menambahkan tidak sebanyak energi kehidupan seperti sepotong kecil tiang langit. Namun, di medan perang yang besar ini, jumlah makhluk di wilayah Crimson hampir tidak ada habisnya. Jika bisa ditelan sepanjang waktu, tentu akan sangat bermanfaat bagi kultifasinya. Hanya saja dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Di medan perang ini, dia masih belum cukup kuat sekarang. Begitu dia diincar oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super di Alam Merah, dia akan mendapat masalah. Seperti yang dikatakan Master Pavilion Poseidon, meskipun tombak naga emas itu berguna, jangan tunjukkan dengan mudah dan menyebabkan bencana bagi dirimu sendiri. Setelah membaca surat dari Poseidon Master, dia juga mengingat dengan hati-hati pertempuran tentang pertempuran manusia melawan jurang. Yuan Eng Wang Jun juga banyak membantunya mengingat. Lan Suanyu secara samar-samar dapat menilai dari sejarah pertempuran sebelumnya bahwa ayahnya tampaknya menggunakan pertempuran untuk memelihara pertempuran dalam pertempuran aslinya, dan kekuatannya terus meningkat dan menjadi lebih kuat. Dan bidang jurang pada saat itu secara alami jauh dari perbandingan dengan alam merah di depannya. Itulah mengapa ada situasi seperti itu. Dan situasi yang saya hadapi sekarang jauh lebih rumit, setelah efek tombak naga emas terungkap, tidak hanya alam merah yang akan segera menargetkan saya, saya khawatir Federasi Kuda Naga akan meragukannya. Kecuali jika Anda bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super dan memiliki kekuatan perlindungan diri yang cukup, maka Anda memenuhi syarat untuk menggunakan tombak naga emas. Tapi, apakah itu sama sekali tidak perlu? Jika tidak digunakan sama sekali, mengingat keadaannya saat ini, tentunya relatif aman. Kecuali jika ada wabah lain di wilayah Crimson, yang kuat di wilayah Crimson juga akan memiliki ksatria naga untuk menahan mereka, dan itu cukup untuk membawa seseorang keluar untuk mengalahkan kecap. Tapi perang ini bukan hanya bencana, tapi juga peluang. Kesempatan bagi mereka, tujuannya adalah untuk mereproduksi kemuliaan Dewa Naga di masa depan dan membangun alam dewa. Jika Anda melewatkan kesempatan di depan Anda, akan sangat sulit untuk menyelesaikan mimpi ini, setidaknya akan memakan banyak waktu. Untuk menjadi kepala klan naga selangkah demi selangkah, bahkan naga loncatan pertama, dapatkah dia dengan sembrono menyerap energi Dewa Naga dan sum-sum naga di pilar naga yang naik, dan kemudian menerobos langkah demi langkah, dan secara bertahap bergerak ke arah itu. Dan kesempatan yang dibawa perang ini adalah kesempatan yang cepat. Jika digunakan dengan benar, maka semuanya mungkin. Lansuanyu tidak pernah menjadi orang yang mematuhi aturan, jika tidak, dia tidak akan berada di tempat dia sekarang. Semangat petualang penuh telah dipelajari dari guru pertama yang dia ikuti. Saat itu, ketika Yin Tianfan mengajarinya, dia mengandalkan bahaya para prajurit, kemenangan mengejutkan, dan kemiringan pedang. Kemudian Lansuanyu menggerebek bagian dalam galaksi kuda naga, mengambil serangga kosong, meledakan bintang sumber daya terpenting dari klan Yukong, dan sekarang menjadi mata-mata tingkat tertinggi, pejuang langit tingkat sembilan. Di tulangnya, selalu ada jiwa petualang. Risikonya sebanding dengan kembalinya, yang sangat dirasakan Lansuanyu. Risiko besar berarti keuntungan besar. Ia tidak mengalami masalah besar hingga saat ini, karena ia akan menghitung segala sesuatunya sejelas mungkin sebelum mengambil risiko, agar ia selalu dapat merebut jalan hidup dalam proses seolah-olah berpetualang. Lansuanyu terus bertarung sambil berpikir di dalam hatinya. Jika Anda mengambil risiko, metode apa yang paling cocok, dan dalam proses mengambil risiko, bagaimana Anda bisa menghindari ketahuan sebanyak mungkin dan mendapatkan keuntungan sambil mengurangi risiko Anda. Yang terpenting tentunya bisa menyelamatkan nyawanya. Jika Anda ingin melakukan ini, Anda harus melakukan banyak hal. Hal pertama yang harus dihitung adalah alat penyelamat nyawa sendiri. Lalu bagaimana rencana itu akan dilaksanakan? Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.